Ya pemirsa, puluhan mahasiswa dari Tabir Barat berunjuk rasa ke kantor Bupati Merangin. Mahasiswa menuntut perhatian dari pemerintah, terutama di bidang infrastruktur wilayah Tabir Barat yang dirasa dianaktirikan. Sejumlah mahasiswa memaparkan kondisi infrastruktur di Tabir Barat sangat memprihatinkan, terutama jalan penghubung antar desa. Bahkan dua desa di Tabir Barat masih termasuk desa terisolir, yakni desa Air Liki dan Air Liki Baru yang belum sama sekali dibangunkan jalan. Karena dapat kita ketahui dari 24 kecamatan di Air Liki, di Tabir Barat ini, Air Liki ini nggak pernah nemui namanya roda 4. Jadi itu, jadi maka dari itu kawan-kawan juga tergabung dalam kawan-kawan Air Liki tadi, juga menyampaikan aspirasi kepada Bupati Merangin, kebijakan yang Bupati Merangin berikan kepada Air Liki ini apa. Dalam unjuk rasa ini sempat terjadi dorong-dorongan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian. Para mahasiswa memaksa untuk bertemu Bupati Merangin dan tidak mau diwakili pihak lain. Melihat kondisi yang makin memanas, akhirnya Bupati Al-Haris menemui para mahasiswa. Di depan mahasiswa Bupati Merangin Al-Haris membantah bahwa Tabir Barat dianaktirikan. Al-Haris menyebut dana infrastruktur yang masuk ke Tabir Barat selama kurun waktu 2015 hingga 2018. sudah lebih dari 31 miliar rupiah. Bahkan pada 2020 sudah direncanakan untuk membangunkan jalan dengan anggaran 20 miliar rupiah. Sedangkan untuk pembukaan jalan desa Air Liki masih terus diupayakan, pasalnya harus ada izin dari Kementerian Kehutanan karena melewati Taman Nasional Kerinci Sebelat. Saya juga ingin bikin sejarah, anak saya. Zaman saya mungkin jalan masuk ke Liki, itu tidak saya wajib. Nah, sekarang kami mulai lagi. Kami sudah rapat dengan DPR, masuk dari DPR, dari OPU, semua saya undang. NKS kemarin sudah rapat kita. Kembali saya ajukan. Riko Saputra, Jik TV melaporkan.